. Semakin dekatnya waktu kick-off kompetisi Liga 1, membuat Luis Mia dan anak asuhnya menjalani latihan lebih disiplin. Setelah melakukan uji coba melawan Dewa United kemarin, Persib Bandung langsung terbang ke Jogja untuk melakukan pemusatan latihan. Seperti yang dijadwalkan, Persib saat ini sedang melakukan pemusatan latihan sekaligus akan menjalani laga uji coba dengan beberapa klub. Yang paling dekat adalah melakoni uji coba melawan PSS Le Mans yang kemungkinan akan diselenggarakan pada tanggal 24 atau 25 Juni. Pertandingan tersebut dikabarkan akan disiarkan langsung oleh Indosiar, sebagai pemegang hak siar Liga 1 musim depan. Di tengah-tengah kegiatan pemusatan latihan, tersiar kabar bahwa Luis Mia akan merampingkan squad. Hal ini telah dikonfirmasi secara langsung oleh Luis Mia pada Kamis lalu. Luis Mia hanya akan menggunakan 22-23 pemain untuk mengarungi Liga 1 musim depan dan ditambah 2-3 pemain dari Akademi. Sedangkan, saat ini Persib Bandung memiliki squad dengan jumlah 31 pemain. Jadi akan ada sekitar 8-9 pemain yang akan dicoret oleh Luis Mia pada akhir pemusatan latihan nanti. Untuk itu, ajang pemusatan latihan ini akan menentukan beberapa pemain yang tidak masuk dalam meracikan Luis Mia. Sebanyak 2 dari 3 penjaga gawang Persib Bandung saat ini sedang dibekap cedera. Padahal, kompetisi Liga 1 akan segera dimulai pada tanggal 1 Juli nanti. Mereka adalah Tejia Paku Alam yang mengalami dislokasi jari kelingking saat menjalani latihan. Dan Reki Rahayu harus ditarik keluar karena cedera saat uji coba melawan Dewa United dan harus digantikan oleh Pitrul Dwi Rustapa. Saat ditanya wartawan, pelatih keeper Persib asal Brazil, Luis Inho Passos mengaku cedera tersebut tidak bisa dihindari. Akan selalu ada resiko pemain cedera baik saat latihan maupun pertandingan resmi. Dan ini bukan karena program latihan yang terlalu keras. Karena sistem yang dipakai Passos adalah program yang masih wajar. Passos menambahkan, sebaiknya kondisi terkini terkait kedua keeper tersebut ditanyakan langsung kepada tim dokter yang menanganinya. Ya, semoga semua penjaga gawang Persib bisa kembali pulih sebelum mengarungi gelaran Liga 1 yang akan segera dimulai. Mantan Kapten Persib Bandung, Supardi Nasir dikabarkan bergabung dengan Persija Jakarta. Namun, Supardi bukan gabung untuk menjadi pemain profesional, akan tetapi sebagai salah satu coach dari Persija Development. Persija Development sendiri adalah program yang dimiliki oleh Persija yang berguna untuk mencari bibit-bibit pemain berbakat. Supardi Nasir sendiri berposisi sebagai salah satu pemandu bakat dari Persija Development. Hal ini sempat sedikit membuat gegir bobotong saat beredar foto Supardi Nasir mengenakan seragam berlambangkan logo Persija di dada. Terima kasih telah menonton!